What's up men gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan bagaimana kabar kalian teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga selamat teman-teman ya, amin amin amin. Jadi hari ini gue mau ngebahas perolehan data dari pencatatan temperatur oli mesin dengan penggunaan oli samping GPA X1 with ester base. Jadi hari ini kita akan tahu bagaimana kemampuan GPA X1 dalam mereduksi atau mengurangi panas di mesin gue teman-teman. Arief King OS 0 dengan spek standar teman-teman, kayak gitu ya. Dan datanya seperti ini teman-teman, ini dia GPA with ester ya. Sebelumnya gue mau kasih tahu teman-teman, ini di 4 hari pemakaian pertama, Nih, gue pakai setelan standar teman-teman. Karena gue meyakini, awalnya gue meyakini bahwa oli ini performanya sama dengan si adiknya. Adiknya itu kan GPA X1 yang baru tuh, nah itu adiknya. Gue kira performanya sama, ternyata berbeda teman-teman. GPA, ini gue kasih sedikit bocoran ya teman-teman ya. GPA X1 with ester ini, ini kurang enak kalau kita pakai dengan setelan standar teman-teman. Jadi, untuk hari-hari berikutnya, ini mulai dari pencatatan ke-6 ini, Gue pakai setelan basah terus teman-teman. Terus-terusan, oke. Dan mungkin, mungkin ini, di pemakaian terakhir ini bisa jadi adalah akumulasi dari sisa-sisa campuran oli samping gue yang ada di tanki. Jadi, pada saat hari terakhir ini, gue sangat meyakini bahwa setelan oli samping gue di atas biasanya teman-teman. Kalau biasanya kadar oli sampingnya itu 10 ml per liter, maka disini adalah akumulasi dari sisa-sisa campuran oli samping yang gue mix di dalam tankinya. Makanya dia bisa dapat segini teman-teman. Dengan skenario pemakaian seperti biasanya. Ini sama teman-teman, gue pemakaiannya sama. Jadi, kalau bisa dapat seperti ini berarti ya bisa jadi ini aktualnya seperti itu teman-teman. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Ini temperatur paling rendah ketika gue manasin mesin selama 5 menit. Itu 39,3 dan paling panas ada di angka 45,8. Dan pada saat perjalanan 30 menit, nah ini gue bisa dapat temperatur paling rendah di angka 66,7. Dan paling tinggi hanya di angka 85,4. Dan teman-teman, ini adalah oli samping dengan performa temperatur rata-rata paling rendah yang udah pernah gue coba sampai sekarang teman-teman. Ayo kita bandingin secara sekilas ya. Nih, any smokeless dapat 76. Ini yang gue bilang enak. Walaupunnya enak aja dapat 76. Kemudian perintah 81. Motul ini yang kemarin megang rekor paling rendah itu hanya 79 derajat celsius teman-teman. Kemudian orange low smoke hanya 77,6. Dan GPX 1 with ester dapat angka 69,7 sekian-sekian saja teman-teman. Dan ini adalah oli samping yang paling adem ya, sederhananya gitu. Oli samping yang paling adem yang pernah gue coba sampai sekarang teman-teman. Dan selanjutnya gue akan kasih tunjuk bagaimana kalau oli ini gue perbandingkan apple to apple dengan oli samping yang lain. Apakah dia bisa dapat, apa namanya ya, predikat oli samping paling adem. Nah ini bisa kita lihat. Dan hasilnya adalah dari 7 oli samping terakhir yang, eh 8 ya. 8 oli samping terakhir yang sudah gue tes dan gue catat temperaturnya. Ternyata memang GPX 1 ester ini adalah yang paling adem teman-teman. Baik itu ketika gue manasin mesin selama 5 menit dan ketika gue pakai motornya selama 30 menit teman-teman. Oke. Dan temperatur paling rendah di pemanasan mesin 5 menit itu 39,3 dan paling rendah dia 66,7 derajat celsius pada saat perjalanan 30 menit. Dia mengalahkan Motul 510 2T yang sebelumnya memegang predikat oli samping paling adem dalam perjalanan 30 menit. Kayak gitu teman-teman. Oke. Berarti sudah terbantahkan ya teman-teman ya. Ini Motul sudah terbantahkan dengan GPX 1 ester. Ini gue pakai setelan basah kemudian dia hujan dan malam teman-teman. Dan Motul pun sama. Skenaryonya itu sama teman-teman. Gue melewati perjalanan pada saat hujan dan juga malam teman-teman. Sama. Skenaryonya semua oli samping ini gue pakai skenario pengukuran yang sama. Kayak gitu teman-teman ya. Apalagi nih. Dan temperatur paling tinggi tidak dipegang oleh GPX 1 ya. Tapi dipegang oleh sprinta atau masih bertahan di sprinta. Kemudian manasin mesin selama 5 menit masih paling panas dipegang oleh Unire Sport 2T. Dengan temperatur 57,7 derajat celcius teman-teman gitu. Jadi kesimpulannya disini adalah GPX 1 ester base adalah oli samping yang paling adem yang pernah gue coba. Sampai video ini di upload teman-teman kayak gitu. Mungkin nanti Mavic bisa mengubah keadaan. Mungkin bisa jadi. Gue belum tahu karena sekarang masih dalam proses pengukuran teman-teman. Bagaimana pendapat kalian teman-teman? Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berfaedah ya minimal ya teman-teman ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya teman-teman. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman-teman.